Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Ibu Nur? Luar biasa. Ya, oke. Apa, pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Ibu yang sudah bermurah hati, berkenan untuk mengisi ruang kesaksian ini. Dan bagaimana Tuhan yang mendatangi dan menjumpai Ibu sampai beberapa kali. Nah, Ibu bisa saksikan lewat channel ini supaya bisa menegukan dan menguatkan iman banyak orang yang mendengarkan apa yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Silahkan Ibu Nur. Selamat malam untuk semuanya. Kami datang untuk bersaksi karena bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan ada bersama kami. Roh Kudus membimbing kami terus setiap waktu. Kami mau menyaksikan kasih Tuhan untuk kami karena mereka sudah menyembuhkan sakit-penyakit kami. Di tahun 2010, kami didatangi seorang laki-laki berjubah dan berjenggot tapi tidak kelihatan mukanya bercahaya. Tapi dia datang di saat kami sholat tahajud. Itu kami lagi baca. Inna lillahi wa inna illahi roji'un sama lahawla wala kuwata illa billahi aljul ajim. Inna lillahi itu asal dari Allah, kembali kepada Allah. Lahawla tiada daya dan upaya hanya Allah yang berkuasa atas kami. Nah, di saat itu kami dibawa ke tempat yang tidak pernah kami jumpai. Tempat itu indah banget. Baru kali itu kami ke situ, ke tempat itu. Terus kami bertanya kepada mereka. Kami di mana? Katanya dia bilang, kamu ada di langit. Langit itu apa? Inilah sorga. Kan saya belum mati, kok udah dibawa ke sorga? Biar kamu tahu jawabnya seperti itu. Akhirnya kami dipersiapkan makanan sebanyak mungkin. Akhirnya tapi kami belum bisa makan. Karena pikir kami itu makanan untuk orang-orang yang intelekan. Orang-orang penting. Kami siapa? Tapi tidak terkunjung datang. Orang-orang pentingnya. Saya bertanya lagi. Mana orang yang itu, kok belum datang juga. Dia bilang, kamu, saya. Saya enggak merasa orang penting. Karena saya itu orang biasa. Kau bilang gitu. Iya, kamu ya dijadikan di sini tamu agung. Nah, akhirnya dari situlah kami makan. Sesudah makan, kami minta diantar pulang. Karena kami meninggalkan suami dan anak-anak. Dari situlah dia bilang sebentar tunggu. Kami disediakan oleh-oleh anggur merah dan anggur hijau. Akhirnya sebanyak mungkin dia bilang. Saya bilang untuk siapa? Cuma kami berlima. Ya, memang kamu tidak punya tetangga. Oh, punya. Saya bilang. Memang boleh dibagikan. Boleh, bagikanlah kanan, kiri, depan, belakang kamu. Akhirnya, saya diantar pulang. Akhirnya saya sadar. Dari situ, saya kaget. Pagi-pagi saya bilang sama papanya, Pak, mama tuh kok ngimpinya aneh banget. Mama dibawa ke surga. Tapi dibilang ke langit. Tapi terusnya surga. Emang sih indah. Tapi yang enggak tahu lah. Saya pikir, mama ngimpi apa gimana ketiduran. Kali lagi baca tas B itu. Saya bilang gitu. Ya udah lah, enggak usah dipikirin. Nah, akhirnya dari situ. Di saat itu di tahun 2010, memang saya sudah sakit pendarahan sama perut saya gendut kayak bulannya. Tapi sudah ke dokter, ke tabib, ke manapun. Saya tidak sembuh. Tapi di tahun 2011, pertengahan dia datang kembali. Yaitu bawa kami ke surga itu. Nah, terus dari situ lah. Dia bicara kepada kami di tahun 2012, datang kembali. Akhirnya dia bicara, kamu temuin seorang hamba. Kamu temuin seorang hamba Tuhan. Kamu temuin seorang hamba Tuhan. Saya bilang, yang sama namanya. Tapi tiga hamba Tuhan sama. Saya bingung lagi. Aduh, kemana ya? Akhirnya dari situlah. Terus, kami di saat, malam Senin itu, mimpi seperti itu. Hari Senin sore, mau sholat maghrib. Saya enggak mau sholat maghrib lagi. Kata saya, ah, saya enggak mau sholat lagi ah. Saya mau jadi orang Kristen aja. Nah, terus akhirnya itu perut saya yang gendut. Akhirnya sembuh total dan pendarahan pun enggak keluar lagi. Nah, di situ, di tahun 2012. Akhirnya saya, terimalah Tuhan Yesus. Tapi belum, belum sempat ini. Saya datang ke orang Kristen. Bu, gimana sih kalau jadi orang Kristen datangnya ke siapa? Terus, ke gereja mana? Biar saya bisa ini jadi orang Kristen. Saya malah diketawain akhirnya. Terus, benar ibu, saya mau jadi orang Kristen. Lihat tuh, perut saya udah kempes. Saya udah enggak pendarahan lagi. Benar apa bohong? Benar bu, saya bilang gitu. Oh, yaudah. kalau memang kamu benar-benar nanti aku telepon ke gereja untuk datang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan pertama, saya memang diteguhkan terus saya terima Tuhan berlima. Suami saya, saya, anak saya tiga. Tapi, yang dua, anak cewek sama suami saya, emang aku enggak mau, belum siap. Yaudah. Terus, anak yang perempuan juga, emang aku enggak mau. Yaudah, enggak apa-apa. Tapi, anak yang dua, yang cowok, yang ke-10, ke-11, dia bilang, Mak, aku mau ikut mama aja jadi orang Kristen. Yaudah, puji Tuhan. Kalau memang mau, dia bilang gitu kan. Nah, terus akhirnya, saya berkumpul di malam Jumat, karena habis di, habis saya dilayanin terima Tuhan, kata hamba Tuhan, Bu Nur, nanti malam Jumat, kita ada kul, ikut ya. Oh iya Pak, saya bilang gitu kan. Akhirnya, saya ngikutlah kul. Dari situ, terus, hari Minggu, suruh, pergilah ke gereja. Itu pun, saya masih, memakai, jilbab, sama baju panjang. Saya enggak mau ketahuan, tadinya. Akhirnya, di situ, saya selamat, tiga bulan, saya pakai jilbab, sama baju panjang. Nah, saya mendengar firman, dikatakan oleh hambanya, kalau kamu malu mengakui aku sebagai bapak, aku pun akan malu mengakui kamu sebagai anak. Dari situ, saya terus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, saya enggak mau umpet-umpetan lagi. Saya memang harus ada di, bersama Tuhan Yesus. Nah, dari situ, selama tiga bulan, sudah selesai tiga bulan, saya akhirnya dihujat dari mana-mana, dari kanan, kiri, teman-teman semua bilang, kapir, kapir, kapir. Saya bilang, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Hanya begitu, saya bilang. Tapi hati saya, saya enggak mau sakit hati, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya itu hebat sekarang. Ada nama lagi. Orang mereka, biarkan berkata apapun juga. Tapi saya mau terus. Dari situlah, saya terus berdoa, setiap malam berdoa. Bukan berdoa tahajud lagi, tapi berdoa bersama Tuhan Yesus. Di saat itu, saya didatengin kembali. Tunggu besok pagi. Ada orang minta pertolongan kamu. Kamu tolong ya. Saya bilang, siapa? Tunggu besok pagi. Akhirnya, saya selesai berdoa, baca firman, pujian, penyembahan. Enggak lama, ada yang, salamu alaikum. Nah, saya bilang, waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Itu, Bu? Tetangga saya, gila. Katanya, teriak-teriak. Oh, ini ya Tuhan. Kalau memang Tuhan, saya harus berangkat ke situ. Saya enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bersama saya, Tuhan yang bisa menyembuhkan orang gila itu. Akhirnya, orang gila itu disembuhkan. Sampai tujuh bulan sih, sembuhnya. Saya layani pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, selama tujuh bulan itu. Akhirnya, dia sembuh total. Itu sudah dibuang sama orang tuanya. Sudah dibelok, sudah minta apa sih yang mengobatin. Minta sekian, minta sekian. Saya bilang, saya mau mengobati, tapi saya dengan nama Tuhan Yesus. Kalau memang, boleh, saya mau berdoa, kata Bapak Ibunya. Oh, silakan. Akhirnya, saya terus berdoa selama tujuh bulan bersama tim. Disembuhkanlah orang itu. Sekarang sudah terima Tuhan juga. Dia sudah jadi anak Tuhan yang rajin dari orang gila itu. Nah, terus saya terima sama ibu saya. Saya berdoa di saat ibu saya sakit. Saya terus berdoa, kata ibu saya, jangan keras-keras, tidak enak sama tetangga. Biarin, Mak. Saya bilang, ini mau berdoa, biar banyak jiwa-jiwa dijangkau oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Akhirnya, ibu saya sendiri terima Tuhan Yesus. Dan anak saya, suami saya juga sudah terima Tuhan Yesus. Sekarang suami saya sudah empat tahun meninggal. Tapi, saya mau terus fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak ada ala lain, hanya dia, Tuhan satu-satunya yang membawa saya ke jalan yang benar. Oleh karenanya, saya terus dikuatkan dan diteguhkan dengan iman. Saya tidak akan lari ke mana-mana, tapi saya mau lari kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menghibur saya. Tuhan Yesus sanggup untuk membawa saya naik, bukan turun. Tapi, saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Akan memberikan saya indah pada waktunya. Saya percaya itu semuanya. walaupun saya dihujat dari kanan, kiri, depan, belakang. Saya diludahi, dicaci-maki, apapun, tapi saya tidak mau sakit hati. Karena Tuhan bilang, tidak boleh kamu sakit hati. Saya mengampuni orang-orang. Akhirnya, sampai sekarang, orang-orang yang meludahi saya, orang-orang yang jahat sama saya, sekarang sudah baik kembali. Sudah dia terima saya apapun. yang dulu, yaudahlah Bu, sekarang yaudah. Sama dulu Ibu Nur juga, sekarang juga masih Ibu Nur baik juga. Dulu baik, sekarang tetap lebih baik malah gitu. Jadi sekarang saya sudah enak. Tapi memang saya mau terus, saya mau untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya menyampaikan firman kepada gelandangan-gelandangan. tapi ya, saya hanya sebatas menyampaikan tapi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Bukan kekuatan gagah saya, tapi saya tidak bisa perbuat apa-apa. Saya ini manusia bodoh bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak. Makanya saya dipilih Tuhan. Itu saja kesaksian saya, karena memang hanya itulah yang saya saksikan. baik, Bu Nur. Bu, itu waktu Ibu didatangi oleh seorang pria, pada waktu itu Ibu tahu enggak siapa itu, Bu? Enggak. Enggak tahu ya? Enggak, enggak tahu. Dia pakai jubah putih. Jangan berjenggot, cuman cahaya, mukanya bercahaya enggak kelihatan. Hanya jenggotnya aja sama berjubahnya. Waktu Ibu didatangi sama pria yang berjubah putih itu, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, saya mengalami apa sih, aman gitu, kayak nyaman gitu. Tapi saya juga belum mengerti, belum mengerti bahwa itu Tuhan Yesus. Saya tahunya, saya ke gereja, ke gereja besar, di situ ada tayangan waktu kenaikan Isya Almasih. Nah, terus saya teriak di situ, itu yang bawa saya, itu yang bawa saya, saya gitu kan. Terus yang sebelah saya, itu mah Tuhan Yesus, katanya. Oh, itu Tuhan Yesus. Saya enggak tahu siapa dia, karena emang dia datang, tapi saya enggak tahu namanya, cuman hanya dia, hayu kamu ikut aku, hayu kamu ikut aku. Ya, saya kan memang enggak ngerti, gitu. Belum ngerti apa-apa. Iya, iya, Bu. Itu kejadiannya tahun, tahun berapa itu, Bu? tahun 2011, waktu itu. Di tahun 2010, dia datang, tapi saya enggak mau. Masih saya keraskan hati, ya itu, makanya sampai semua habis untuk berobat. Sudah rumah, sudah mobil, sudah motor, semua, sudah habis-habis. Pokoknya saya, uang seribu perak pun, saya enggak punya. Makan pun, minta ke ibu saya. Oh, berarti tahun 2010, pertama kali, Tuhan Yesus datang menjumpai ibu pada waktu itu. iya. Cuman, ibu masih mengeraskan hati, tidak mau terima. Iya, betul. Kenapa ibu tidak mau terima pada waktu itu? Kan ibu sudah dibawa ke surga. Dibawa ke surganya tahun 2011, pertengahan. Oh, tahun 2011, baru dibawa ke surga. Iya. Tahun 2010, cuma hanya dijumpai begitu saja. Iya, didatengin saja. Tahun 2010. Tahun 2010 itu, apa yang Tuhan bilang sama ibu? Waktu Tuhan menampakkan diri kepada ibu? Dia cuman hanya datang saja. Cuman, ayo ikut aku. Saya bilang, saya enggak mau, enggak mau ikut-ikutan. Saya enggak ngerti, belum tahu itu siapa. Cuman dia ngajak gitu saja. Terus, tahun 2011, datang lagi Tuhan Yesus. Iya, datang lagi waktu saya sholat tahajud juga. Waktu sholat tahajud, sholat tahajud yang sama ya. Jadi ibu, kembali dijumpai Tuhan. Iya. Pada waktu yang kedua kali, apa yang Tuhan Yesus bilang kepada ibu pada waktu itu? Dia bilang, ayo kamu ikut aku, masih tetap. Ayo kamu ikut aku. Karena memang saya kan kalau berdoa, ya Allah berikanlah jalan yang benar, yang lurus, yang mana sih? gitu kan. Itu saya tiap. Jadi ibu, waktu berdoa begitu, ibu juga berarti, di dalam posisi, ibu mencari tahu, Tuhan yang benar itu, siapa gitu ya. Iya. Ya cuman kan memang kalau itu kan cuman kalau orang sholat itu kan, ya Allah berikan jalan yang benar, yang lurus. Cuman hanya itu yang saya tahu. Tapi saya enggak tahu Tuhan saya siapa. Cuman ya Allah aja. Iya, 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 iya. Nah terus, pada waktu itu, ibu dibawa, setelah dibilang ikut aku, terus bagaimana ininya, prosesnya sampai ibu dibawa ke surga? Ya itu, saya ditarik tangan saya, ini diangkat. Jadi saya terbang ikut, saya dibawa, jadi saya terbang. Tapi saya lihat, jasad saya ada dibawa lagi duduk, saya cuman hanya dibawa rohnya. Oh. Dibawa ke surga, gitu. Enggak semua. Iya, iya, iya. Jadi yang bawa itu, Tuhan Yesus langsung apa malaikat? Saya juga enggak tahu juga, belum tahu. Cuman dia bilang, ayo kamu ikut aku. Akhirnya saya dipegang tangan saya, dibawalah, ya itu saya tahu Tuhan Yesus itu, waktu, saya udah, pergi ke gereja besar, nah disitu ada, kenaikan isa almasi. Nah, saya terlihat, itu, itu yang bawa saya, setiap waktu, itu yang bawa saya, yang datang itu orangnya. Saya gitu. Oh, di orang yang sebelah saya bilang, oh itu mah Tuhan Yesus. yang enggak tahu saya Tuhan Yesus siapa, saya juga enggak ngerti, pokoknya saya dibawa oleh dia, gitu. Gitu ya, Bu, ya. Terus, setelah ibu dibawa ke surga, bagaimana, yang ibu rasakan pada waktu itu, seperti apa? Kan ibu melihat surga, pemandangannya seperti apa, Bu, disana? Indah, indah, semuanya emas. Semuanya emas. Jadi, makanan pun, banyak banget. Enggak ada yang enggak ada, ada semua. Kayaknya, itu tiga meja saya, di persiapan makanan. Tapi saya hanya sendiri, makanya saya bingung. Itu makanan untuk siapa, segitu banyaknya. Dia bilang, untuk tamu agung. Ya kan, karena saya bukan merasa tamu agung. Saya ini orang biasa aja, bukan tamu agung. Saya duduk lagi, enggak mau makan. Karena saya mau tunggu orang, yang benar-benar tamu agung. Akhirnya lama, saya tanya lagi, kok tamu agungnya, belum datang juga? Dia tunjuk saya, kamu, disini tamu agung. Saya bilang, sayang, saya kan orang biasa, bukan tamu agung. Saya bilang gitu. Iya. Itu. Iya, jadi, pada waktu ibu dibawa naik ke surga, itu ibu sempat, sempat makan enggak, waktu disuruh makan ibu? Makan. Makan. Iya, makan. Terus, mau pulangnya, saya disediain oleh-oleh itu, anggur merah, anggur ejo. Terus, 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 apa namanya, ibu, waktu makan itu, rasa makanannya seperti apa, bu? Enak. Ya, enaknya sama enggak dengan rasa makanan di bumi? lain. Pokoknya enak. Iya, 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 iya. Iya, enak pokoknya. Saya juga enggak, ini pokoknya enak aja, gitu kan. Saya juga enggak, pokoknya enak. Iya, iya, baik, ibu. Terus, setelah 2011, ibu dibawa naik ke surga, terus kemudian, di tahun 2012, iya, saya dikembalikan kembali ke rumah, nah, itu terus saya dikasih oleh-oleh, anggur merah, anggur ejo, disuruh dibagikan untuk tetangga. Nah, di saat itu, di tahun 2012, malam Senin, tanggal 5, saya didatengin kembali, yaitu disuruh nemuin hamba Tuhan. Sama namanya, tapi tiga hamba Tuhan. Itu. Tiga hamba Tuhan ini, dengan nama yang sama? Iya. Ibu disuruh temui, gitu. Iya, ya itu ya, yang pertama, yang pertama, dia, membawa saya, terima Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, satu. Nah, terus saya dibawa lagi, ke gereja, seada juga, sama juga namanya. Oh, namanya sama juga, dengan yang pertama. Iya, tapi orangnya lain. Ketiga, sama juga namanya. Sama juga namanya, cuma orangnya lain lagi. Iya, jadi, saya bilang, Tuhan, Tuhan itu baik ya, sampai mendetil, saya suruh nemuin, orang yang satu nama itu, tiga-tiganya ada, di tempat itu. Iya, berarti, Tuhan itu, memang sayang sama saya, karena, ya, keadaan saya, memang tadinya lagi, sekarat, karena saya sakit, selama tiga tahun itu, pendarahan sama, perut saya, buncit, kayak orang hamil tua. saya sudah terberdaya. Jadi, pada saat, ibu, ketemu Tuhan Yesus, yang keberapa, baru ibu, mau terima dia, sebagai, Tuhan dan Yuruselamat? Ketiga. Yang ketiga, pada waktu, ya, ya, disuruh nemuin, tiga hamba Tuhan itu, akhirnya saya, dengan nama yang sama ya, iya, akhirnya saya dibimbing, sama yang pertama, terus dibawa yang, ke tempat yang kedua, dibawa lagi ke tempat yang ketiga, berarti memang, itu ada semua, diunjukin dari, alam gaib, ke alam nyata. Ya, ya, ya. Dan pada saat yang ketiga, ibu tidak ini, tidak menolak lagi gitu, ibu sudah langsung mau. Iya, saya terus langsung mau, makanya terus langsung, saya di hari Senin, mau maghrib, ya itulah, saya bilang, aku gak mau sholat lagi ah, aku mau jadi orang Kristen aja. Nah, di saat saya ngomong seperti itu, langsung, pendarahan saya mampot, perut saya langsung kempes. Oh. Ibu mengalami pendarahan itu, berapa tahun, bu? Tiga. Tiga tahun? 2010, 2011, 2012. jadi pada waktu dari 2010 itu, Tuhan Yesus sudah datang menawarkan kasihnya kepada ibu ya? Iya. Tapi saya tolak, saya gak ngerti. Oke. Terus, apa namanya, boleh ibu ceritakan sedikit, bagaimana waktu ibu mengalami pendarahan itu setiap hari, atau setiap jam, apa bagaimana, bu, ini kondisinya? sehari penuh, pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Keluarin, segumpal-gumpal, segumpalan, darahnya segumpalan. Ibu, sempat ini gak, sempat periksa ke dokter gak, penyakit apa itu? Ke dokter, gak ada penyakit. Oh, dokter mana pun gak ada penyakit. Oh, gitu ya. Gak ada penyakit apa-apa, kata dokter gak ada penyakit apa-apa, ibu, bagus kok. Cuman, ya, tapi saya kok, perut saya kok tambah besar, ya, karena memang itulah, saya, ya, sombong, karena apa saya gak mau terima Tuhan. Halo, saya terima Tuhan dari. Halo? Iya, gak akan itu. Iya, iya, iya. Jadi, perut ibu sebesar apa pada waktu itu? Iya, Pak, saya juga gak ngerti, tapi memang Tuhan. Kenapa? Perut ibu sebesar apa pada waktu itu? Pada perut, perut ibu kira-kira bisa digambarkan gak sebesar apa, Pak, iya, seginilah. Jadi, si perut kan gak, gak jadi tinggi, tinggian perut daripada tete, gitu. Pokoknya saya udah, selama itu, 16 hari itu, saya udah gak mau bangun, sholat pun, saya sholat ayamum. Jadi, saya gak pakai air, karena saya udah gak bisa bangun, karena udah kondisi saya tinggal kulit, sama tulang, sama perut, sama darah ngalir terus. gitu. Sempat kedukun gak ibu pada waktu itu? Ya, ke tabib, ada dibilang, katanya, ibu ada tabib, yang bisa ngobatin, oh iya, pergi. Akhirnya, ya itulah, berobat, 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 akhirnya semua habis. Tapi, gak kunjung sembuh. cuman hanya terima Tuhan, saya sembuh. Ya, pada saat ibu menyatakan, saya mau terima Tuhan Yesus, mau percaya, mau jadi orang Kristen, saat itu ibu disembuhkan, gitu ya. Iya. Saat diberitahu, ibu temui tiga orang hamba Tuhan, dengan nama yang sama. Iya. Luar biasa ya, begitu dasyat, karya Tuhan. Itulah sesuatu yang begitu ajaib ya, bagaimana, seperti yang saya bilang, bahwa, Tuhan itu tidak pernah milih-milih orang. Tuhan tidak pernah lihat dari serata pendidikannya, ini orang sekolah tinggi, atau sekolahnya rendah, atau dia dari latar belakang, orang yang berduit, apa, orang yang tidak berduit, atau mungkin dari, segi, apa, fisik, mungkin dicari, yang, ya, itulah, kuasa Tuhan, itulah kasih Tuhan yang begitu ajaib. Dan, ibu Nur adalah merupakan, salah satu contoh, yang sangat real. bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sangat mengasihi siapapun Anda. Tuhan yang selalu ingin merangkul, mengelurkan tangannya, untuk membuat kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan, untuk bisa tertolong, dan bisa mengalami sesuatu yang begitu dasyat. Ya, begitu ajaib ya. Bu, jadi ibu, selama ikut Tuhan Yesus itu, mengalami aniaya seperti apa saja Bu, bisa diceritakan secara lengkap? Ya, banyak aniaya itu, ya, dari teman-teman, terus, dicacimaki, diludahin, udah, saya udah, diusir sana, usir sini, sampai beberapa kali pindah rumah, bukan beberapa kali lagi, udah hampir puluhan kali, baru sebulan, udah diusir, baru setengah bulan, udah diusir, belum juga dirapiin perabotannya, karena memang saya udah gak punya rumah sama sekali, karena udah habis dipakai berobat. Ya, itulah, memang, itulah gambaran yang real ya, bagaimana dunia ini sangat menolak Tuhan, itu sudah dimulai dari apa yang Tuhan, perlihatkan kepada kita, kepada umat Tuhan, kepada semua manusia, bahwa pada waktu Tuhan hadir di tengah dunia, dunia menolak, dunia tidak menerima Tuhan, karena dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, dunia ini di dalam kuasa dan kendali daripada setan, makanya pada waktu Tuhan turun, untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan kasihnya bagi manusia, nah manusia itu dibutakan, dikuasai setan, dan manusia dipengaruhi oleh setan, untuk bagaimana mereka, bisa menolak Tuhan, itu sebabnya karena, tidak ada satupun yang mau menerima Tuhan pada waktu itu, sehingga Tuhan harus lahir di kandang domba, di kandang binatang, ya, karena apa? karena manusia punya pikiran itu, benar-benar terselubung dengan kuasa kegelapan, manusia tidak melihat rang pada waktu itu, manusia dibutakan oleh kuasa dosa, dan ini terus terjadi, makanya orang yang terima Tuhan Yesus, Tuhan sudah katakan kita harus pikul salib, karena apa? karena dunia akan membenci kita, dan itu sudah tertulis juga di dalam Yohanes 7, ayat 7, bahwa dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dunia membenci aku, karena aku datang untuk memberitahukan, perbuatan-perbuatannya yang jahat, jadi itu memang sesuatu hal yang sangat nyata, bagaimana pada saat kita mempercaya Tuhan, menerima Tuhan, kita akan mengalami aniaya, baik secara fisik juga mungkin bisa, baik secara yang terutama, secara hati nurani, batin kita, itu akan mengalami tekanan yang hebat, nah, pertanyaan saya kepada Ibu, sebelum kita masuk ke ruang interaksi, kira-kira setelah dianiaya seperti itu, diusir, pindah sana, pindah sini, satu minggu, dua minggu, disuruh sudah pindah lagi, kira-kira ada keinginan gak Ibu, untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak, tidak, kenapa Ibu tidak? bahkan diajak kembali juga, saya gak mau, saya hanya Tuhan, saya satu, pokoknya saya gak mau, hanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu, sudah baik sama saya, sudah menyembuhkan, sakit penyakit saya, dari pendarahan, sampai perut, itulah keajaiban dari Tuhan, jadi Ibu, sekalipun, misalnya Ania yang, banyak sih, yang ngajak, ayo balik lagi aja, enggak, ibu bisa dengar saya, bisa, gak kedengaran ya, dicambut apa, bisa, sudah, oke, Ibu bisa dengar ya, iya, ya oke, jadi Ibu sudah mengambil keputusan, bahwa, bisa, sekalipun Ania ya, Ibu tetap, mengikut Tuhan Yesus ya, iya, ya, berarti Ibu, siap dikursasi ya, iya, tidak ada lagi Tuhan yang hebat, oke, kalau, oke, satu pertanyaan lagi, sebelum saya, saya buka untuk, teman-teman yang lain, yang akan bergabung, kira-kira kalau Ania ya, makin besar, kira-kira gimana, Ibu punya ini, Ibu punya, apa, sikap nanti, kalau misalnya, Ania ya, menjadi lebih besar gitu loh, ya, karena memang semua, kalau mengikuti Tuhan Yesus, pasti dapat, penganiaya, tapi Tuhan Yesus, menolong saya terus, enggak pernah meninggalkan saya, oke, baik Bu, dan, saya percaya, teman-teman, ya, oke Bu, jadi, keadaan keluarga Ibu, saat ini, sudah bisa menerima ya, perpindahan Ibu, dari, dari Muslim, untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya, malah Ibu saya, juga udah terhans, oke, udah hampir tiga tahun sekarang, baik, baik Bu, ya, teman-teman, ya, ini, adalah satu contoh, yang sangat real, yang mungkin, Anda, yang saat-saat, seperti ini, mungkin ada yang meragukan, kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah, dan Tuhan tidak pernah, memilih-milih dari status sosial, atau keberadaan kita secara fisik, ya, kita sudah lihat, bagaimana Ibu Nur, dari latar belakang orang, istilahnya orang biasa, tapi, Tuhan, di mata Tuhan, Ibu Nur sangat berharga, Anda pun juga sangat berharga di mata Tuhan, makanya, di dalam penglihatan itu, Ibu Nur itu dianggap sebagai tamu, tamu istimewa, sebagai orang, orang yang dimuliakan, karena itulah sebabnya, kita disebut anak Tuhan, ya, bagaimana kita orang penting, karena kita anak, dia Bapak kita, gitu loh, dia Bapak kita, kita ini anak, jadi kita ini begitu spesial di mata Tuhan, ya, siapapun Anda, Tuhan sangat mengasihi Anda, yang penting buka hati, dan kita berserah penuh, mau terima dia, ya, dan di dalam kehidupan ini, saya percaya, kalau kita mau mencari kebenaran, dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan ketemu dengan kebenaran, tapi kalau kita terus, mengeluarkan pembenaran, tidak mungkin kita bisa ketemu Tuhan, itu mustahil, ya, karena orang yang selalu mengeluarkan pembenaran, di dalam hidupnya, itu berarti dia merasa benar, dia tidak pernah merasa bersalah, dia tidak pernah merasa berdosa, ya, dia merasa benar, makanya, dia selalu hanya ingin mengungkapkan, oh begini, yang benar itu begini, yang benar itu begini, nah, kalau orang yang mencari kebenaran, saya percaya, kita pasti akan ketemu, karena Tuhan, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi semua manusia, oke, sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih, atas partisipasi dari semua, yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, yang sudah baik, yang sudah berdiskusi secara langsung, maupun yang sudah menyimak, atau mendengarkan, atau melihat tayangan ini, kami sangat menghargai Anda semua, dan kami sangat mengasihi Anda semua, kami berdoa, kiranya kebaikan dari Tuhan, bisa menyentuh setiap kita, ya, dan anugerah Tuhan, bisa memberkati setiap, siapapun, yang mendengarkan acara ini, dan baik, kepada Bu Nur, kami menyampaikan terima kasih ya Bu, atas kemurahan hati Ibu, atas kerelaan Ibu, yang sudah mau, berbagi kesaksian, berbagi kehidupan, di dalam acara ini, kami berdoa, buat Ibu, dan buat keluarga Ibu, Tuhan Yesus akan, menunjukkan kuasanya yang lebih besar lagi, dan memberkati Ibu, dan akan memakai Ibu menjadi saksi, daripada Injil, keselamatan, atau bagaimana Ibu mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Bagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, ya, di layar, di deskripsi, itu kami cantumkan di situ, ya, silakan, Anda bisa melihat di deskripsi, untuk bisa memberikan persembahan, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksi, ya, dan kalau mungkin ada yang kurang jelas, di layar juga, kami cantumkan nomor WA kami, silakan juga, bisa menghubungi WA itu, supaya komunikasi bisa berjalan dengan maksimal. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Pak Yusuf, diberkati dari Tuhan Yesus. Saya memang tidak bisa, apa-apa, cuma hanya saya berdoa sama Tuhan, semoga live app ini, biar terus berjalan, terus bisa memberikan pencerahan untuk orang-orang, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, melalui channel ini, bisa banyak orang dimenangkan. Amen. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.